Oke, kok. Saya mau nanya pertanyaan yang lebih seru lagi. Koko tadi bilang sempet soal ayah, koko, terus cerita juga soal keluarga. Seberapa penting sih arti keluarga bagi seorang korener? Keluarga penting sekali. Keluarga menurut saya adalah tolok ukur keseriusan orang dalam menjalani hidup. Keseriusan orang dalam menjalani hidup? Iya. Kalau dia nggak serius terhadap keluarganya, dia nggak akan serius dalam hidupnya sendiri. Dan tolok ukur bagaimana orang ini memahami mengenai arti cinta, memahami arti perjuangan, memahami arti mengampuni, memahami arti pengorbanan, itu semua dari keluarga. Sekarang kenapa gue ngomong gitu? Oke. Kadang-kadang orang yang lu paling benci adalah orang keluarga lu sendiri. Justru di situ, lu tuh ditempa orang yang lu paling nggak suka karena lu tahu bertahun-tahun, lu bisa sayangin dia nggak? Kalau lu memang punya rasa kepemilikan dan rasa pengorbanan yang tinggi, rasa cinta yang tinggi, cara ngetesnya dari keluarga lu. Separah-parahnya keluarga, sejelek-jeleknya keluarga, sesusah-susahnya keluarga, dan semungkin, mungkin, sebenci-bencinya lu dengan anggota keluarga lu, tapi kalau lu bisa mengalahkan itu dan lu bisa mengasihi mereka, lu bener-bener mencintai mereka apa adanya, dan lu bisa memberikan yang terbaik, lu udah paham arti hidup. Lu ketemu sama orang manapun, lu udah kebal. Kenapa? Lu udah ketemu orang yang paling menyakitkan dalam hidup lu setiap hari, dan lu tetap bisa menyayangi, mengasihi dia. Jadi kalau menurut gue, keluarga adalah nomor satu. Lu gak usah omong kosong, lalu bantu kanan-kiri, kanan-kiri, keluarga lu aja masih ada yang susah kok. Lu gak usah cincong lalu, ngocek kanan-kiri lu, doain orang sumbang kanan-sumbang kiri, keluarga lu aja masih ada yang butuh didoain, keluarga lu aja masih ada yang butuh dilayanin, keluarga lu aja masih ada yang butuh duit, ya lu bantu dulu dong anggota keluarga lu. Oh, tapi keluarga gue ya, yang ini ya, gak tau diuntung nih, orangnya begini, orangnya begitu. Emangnya orang di luar keluarga lu gak begitu? Sama aja kan? Orangnya... di keluarga lu. Jadi kalau lu bisa mengasihi, mencintai, memberikan yang terbaik, pengorbanan yang terbaik kepada mereka, yang lu udah tau dobroknya, di situ lu paham arti kehidupan. Orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang bakal sukses dalam hidupnya. Karena mereka yang udah ngalamin kesakitannya sendiri, artinya kalau lu disakitin sama orang, kebal lu, udah. Tapi orang-orang yang gak bisa sukses adalah orang yang, dia omongin dikit kesel, diocehin dikit marah, dia omongin di belakang dikit, apa, sensitif, gak mau jalanin lagi, mutung, stop. Ya lu segitu-segitu aja. Duit lu segitu, pangkat lu segitu, perkara lu segitu, kesuksesan lu jauh lah, jauh. Nah jadi, kalau ditanya apakah keluarga penting? Keluarga penting karena kita ditempatnya di situ. Dan, keluarga adalah arti pengorbanan sesungguhnya. Gimana orang-orang yang mengorbankan lebih dalam hidupnya, adalah orang-orang yang akan mendapatkan lebih. Itu menurut kehidupan gua. Kenapa gua harus ngomong itu? Karena lu ngomongin mengenai cinta. Banyak orang yang ngomong cinta, ngomong cinta, dia gak paham cinta itu apa sebenarnya. Cinta itu apa sih? Cinta, kata orang, cinta gak bisa diukur, bro. Cinta itu ada ukurannya. Gua kasih tau, cinta ada ukurannya. Sekarang begini, Cinta ada ukurannya? Ada ukurannya. Dan banyak orang gak tau, panjang, panjang, ukurannya apa? Meter dong. Meter. Waktu, ukurannya apa? Second, berat, ukurannya apa? Gram. Cinta ukurannya apa? Banyak orang gak paham nih. Terus dia mikir, iya cinta ukurannya apa ya? Panjang, sekarang gua bilang, rumah gua ke lu jauh ya? Menurut siapa? Harus ada tolak ukurnya kan? Jauh menurut siapa? Dibikinlah meteran. Oh, kalau rumah di atas 1 kilo, berarti jauh. Di bawah 1 kilo, berarti dekat. Karena ada batasannya. Ada batasannya, ada satuannya. Minggu ini lama, menurut siapa? Lu nunggu gua cuma 10 menit, 15 menit, nah ada menit, ada second. Sekarang gini, gua mencintai lu. Gede cinta gua. Menurut apa? Eh, gua mencintai gua loh, cinta dia ke gua luar biasa loh. Menurut siapa? Tolok ukurnya apa? Satuan dari cinta. Itu bisa diukur. Satuannya adalah pengorbanan. Pengorbanan? Pengorbanan. Waktu diukur dengan second. Panjang diukur dengan meter. Cinta diukur dengan apa? Pengorbanan. Seberapa banyak lu berkorban, sebesar itu cinta lu sama dia. Jadi kalau lu berkorban sekali, 2 kali, 3 kali, marah. 2 kali, 3 kali, 4 kali, sensitif. Lu gak mau berkorban lagi. Lu mama, males lah gua bantuin dia. Males lah ngapain lu gak mau berkorban. Ya segitu, cinta lu segitu. Orang-orang yang katanya mencintai bisnisnya, nih lu pikir. Mencintai pekerjaannya. Seberapa besar pengorbanan terhadap bisnis lu? Seberapa besar pengorbanan terhadap pekerjaan lu? Ya kalau ternyata dihitung itu pohon lu kecil, ya segitu. Hasil lu segitu. Syukuri aja lu sekarang naik motor, gak bisa beli mobil, udah umur 30-40, masih naik motor. Ya pengorbanan lu sebesar apa terhadap masa depan lu? Banyak orang yang kepengen sukses, giliran disuruh pengorbanan, dan pengorbanan membutuhkan komitmen. Nah giliran ngomong komitmen dan pengorban lu angkat tangan. Enggak, 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 susah, enggak, susah. Makanya accelerator bermain pada komitmen dan pengorbanan. Kita membantu orang secara suma-suma, non-profit organization, kita free, tapi gak sembarangan orang bos kita bisa bantu. Karena gak sembarangan orang, menghargai masa depannya. Oke, gak semua orang menghargai masa depannya. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya kok, makin dalam lagi. Apa value korener dalam hidup dan bisnis? Value saya dalam hidup dan bisnis, kalau saya gabung gitu ya. Value dalam kehidupan sama bisnis, saya selalu begini. Ketika seseorang berbisnis, sukses misalkan, diberkati mungkin, saya mencoba untuk membangun orang lain tuh melalui bisnis. Banyak orang yang berpikir, kita mau bangun bisnis, membutuhkan orang. Membutuhkan orang. Jadi pakai orang buat bangun bisnis. Oke. Saya punya pandangan. Lu ngomongnya gitu. Lu harus bangun orang pakai bisnis. Kira-kira kalau saya selalu ngomong, I don't use people to build business. I use business to build people. Jadi, bisnis itu sarana. Sarana. Dimana sekarang kalau lu gak mau berbisnis, lu kerja, ya segitu aja. Tuhan mau bantuin lebih, ya segitu aja. Lu memang kerjaan lu segitu. Lu gak mungkin dikasih income lebih kalau pangkat lu gak naik. Lah pangkat naik kan tergantung bos. Jadi, masa depan lu tergantung bos atau tergantung Tuhan? Kalau masa depan lu tergantung Tuhan, lu yang harus mengejar bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan suruh apa? Tuhan suruh lu melakukan lebih, berkorban lebih. Tapi lu gak mau. Ya gak bisa. Terus lu mau jadi direktur. Lu mau jadi direktur di perusahaan lu, ya antara direktur sebelumnya dipecat atau mati atau kecelakaan atau dia pensiun, baru ada lawangan direktur lagi. Pertanyaannya, ada 2.000 pegawai, lu bisa jadi direkturnya? Enggak bisa. Kemungkinannya kecil. Artinya, menurut gua, lu harus berbisnis nih misalkan. Lu berbisnis. Dan pada saat lu lagi berbisnis itu, tolok ukurnu untuk menjemput berkat Tuhan itu sejauh apa? Nah, jadi jangan sampai ketika kita hidup, kita cuma mau segitu-segitu aja. Atau kita kepengen berharap lebih sama Tuhan, tapi kita gak pengen menciptakan wadahnya. Nah, bisnis itu merupakan sebetulnya wadah berkatnya Tuhan. Dalam kehidupan nih, ini apapun agamanya, gua ngomong, gua percaya orang Indonesia semuanya bertuhan. Karena gak boleh ateis kan. Ada enam agama di Pancasila, ya lu harus mempunyai agama dan Tuhan. Jadi pada saat lu hidup, lu menjemput berkatnya Tuhan. Pertanyaannya, gimana caranya? Kalau cuma dari kerja, menurut gua, menurut gua karena gua pengusaha, menurut gua gak cukup dengan lu bekerja. Karena dengan lu bekerja, lu minta sesuatu dari perusahaan untuk diri lu. Dan lu mencukupkan diri lu dari situ. Udah, lu gak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi bisnis, lu mendapatkan sesuatu yang lebih di mana lu tidak mempunyai perkara sekedar mikirin diri sendiri, tapi kita mikirin hidupnya orang. Bisnis tuh perkaranya lebar. Ada tanggung jawab lebih. Ada tanggung jawab lebih. Kalau gua kerja, gua mikirin diri gua. Tapi kalau gua bisnis, gua mikirin diri gua dan nyawa yang ada di bawah perusahaan gua. Itu orang-orang, keluarga, anak, istri semua yang lagi hamil, yang baru mau nikah, baru menikah, baru punya anak, dan lain sebagainya. Itu gua harus pikirin. Kita bisnis. Jadi bisnis itu adalah wadah berkatnya Tuhan yang dititipin ke kita, yang kita harus bagi buat banyak orang. Tapi kalau kita baginya dari segi duit, semua orang dikasih duit juga habis. Gimana caranya mau nge-develop orang? Kita bantu bukan dari segi duitnya aja, tapi kita bantu wadahnya, kita bantu kemampuannya, kita bantu otaknya, kita bantu kailnya, ikannya. Dan sekarang orang suka klise begini. Iya, saya nggak mau bantu kamu dengan ikan. Jangan kasih ikan, tapi kasih kailnya. Sekarang kasih kail, orang yang nggak pernah mancing emangnya bisa pakai kail? Juga nggak bisa. Lah kan saya diimbus di perikanan. Coba suruh orang pakai kail. Coba suruh orang pakai gitu ngambil-ngambil, begitu pakai joran. Nggak bisa orang dia nggak ngerti. Jadi nggak cukup ternyata ngasih ikan. Orang yang lapar sekali nggak bisa kerja, harus kasih ikan dulu. Supaya dia kuat dong. Bohong loh. Oh kamu pengemis nih, saya nggak mau, saya kasih lapangan kerja, saya nggak mau kasih duit doang. Loh dia, dia buat nafas aja udah susah. Artinya kita bikin sehat dulu nih fisiknya, jasmaninya. Kasih dulu ikannya. Kelar dia makan, suruh kerja dong. Kasih kail. Lah kasih kail, orang dia nggak ngerti gimana cara pakai kainnya, bagaimana cara mengolah peluangnya. Jadi kasih dia makan perutnya dulu, ajarin fisiknya dulu, kasih toolsnya dulu, baru kasih skillnya. Nah banyak orang cuma ngasih sejauh, saya nggak mau kasih ikan, saya kasih kailnya. Gue blok, orang tetap kagak bisa lah mancing. Lalu gue kasih kail, orang, lu bisnisnya batu, gue kasih kail. Mana bisa. Misalnya begitu. Jadi kita ajarin, sampai dari situ juga, sampai dia bisa dapet ikannya. Terbukti nih orang bisa dapet ikan, oke. Tugas selesai. Tapi kan untuk nyampe ke situ susah bos. Butuh pengorbanan kembali, satu lagi. Jadi, value saya dalam kehidupan, apalagi di dunia bisnis, kalau saya hybrid, I don't use people to build business. I use business to build people. Jadi gue pake bisnis, buat ngebangun orang. Bukan dibalik, pake orang buat ngebangun bisnis. Jadi, value lanjutannya adalah, dalam hidup, lu mencari kebahagiaan. Semua orang mencari kebahagiaan. Kebahagiaan lu bisa dapet. Cuma satu caranya, lu bantu orang. Oke. Ini satu pesan menarik, yang bisa teman-teman juga serap, termasuk saya juga. Pesan bagus banget. Ini satu pertanyaan terakhir, dan ini akan menutup sesi wawancara kita kali ini. Apa pesan Korea ini untuk para pengusaha, yang sedang menjalankan bisnis saat ini? Oke, yang sedang menjalankan usaha ya. Kalau kalian lagi mau berjuang, ini buat seluruh pengusaha Indonesia, dan calon pengusaha yang ada di Indonesia. Jadi, kalau mau bisnis, jangan takut. Kalau misalnya kalian selama ini bisnis, juga mengerasa luntang-lantung, nggak ada yang support, nggak ada mentor, nggak ada yang bantu, tenang aja. Ada kita yang hadir, saya dengan kawan-kawan, termasuk Bro Rico juga, membantu banyak pengusaha juga. Mentor-mentor di belakang layar kita, dari The Accelerator juga, tujuannya untuk mempercepat progres perkembangan dari para pengusaha. Tapi kalau misalkan saya selalu memberikan nasehat gitu ya, kalau misalkan kalian mau bisnis, satu hal yang kalian pegang dalam kehidupan, kalian harus belajar sama orang, yang terbukti sudah sukses dalam hidupnya. Orang yang sudah terbukti? Orang yang sudah terbukti. Terbuktinya gini, kalian kan mau bisnis, artinya kalian harus belajar sama orang yang sudah terbukti sukses dalam bisnis. Oke. Kalau kita mau kerja, belajarlah sama orang yang terbukti berhasil di dunia eksekutif pekerjaan. Kalau kita mau belajar berenang, belajarlah sama orang yang terbukti bisa dan jago berenang. Gitu ya. Jadi, sayangnya nih, kenapa saya harus ngomong begini, sayangnya banyak orang di Indonesia yang berbisnis, tapi belajarnya sama orang yang kagak bisnis. Belajar sama orang yang pura-pura jago bisnis. Belajar sama orang yang gak pernah sukses bisnis. Mungkin dia bisnis. Oke, dia bisnis. Dia ada bisnis. Tapi bisnisnya juga kecil. Mungkin kalau kalian compare bisnis kalian sama orang itu sama. Tapi kenapa kalian belajar sama dia? Mungkin cuma karena dia lebih jago ngomong. Oke. Dia lebih banyak modul-modul dari pembicara-pembicara yang dia pernah ikut. Akhirnya dia ngajar-ngajarin orang. Lebih jago mempersuasi orang juga. Iya. Akhirnya dari situ dia bikin acara, dia bikin seminar, dia bikin program. Nah, banyak dari pengusaha-pengusaha Indonesia yang kejeblos ke situ. Itu kalau menurut saya bahasanya ya, bahasanya itu penjual ludah. Oke. Penjual ludah adalah orang yang ngejual ludahnya. Bukan ngejual prestasinya, bukan ngejual achievement, bukan ngejual bukti. Tapi ngejual ludahnya. Bayangin gini, kalian nggak bisa berenang. Kalau kalian masuk ke air, kalian tenggelom. Kalian yang mati. Terus kalian belajar berenang nih. Belajar berenangnya sama orang yang juga nggak bisa berenang. Dan dia ngajarinnya dari atas kolam renang. Ini problem di Indonesia banyak yang kayak begini. Orang yang belum sukses, ngajarin sukses. Orang yang belum kaya, ngajarin kekayaan. Orang yang finansialnya belum freedom, ngajarin financial freedom. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Kita tahu di internet banyak. Jadi jangan sampai kalian belajar berenang sama orang yang ngajarin kalian berenangnya di atas kolam. Kalau tenggelom, kelelep, dia nggak bisa tolong. Karena dia nggak terbukti bisa berenang. Oke. Kalian yang mati. Sama bisnis juga. Jangan sampai kalian dapet ilmunya. Apalagi bayar lagi kan. Makanya saya bilang penjual ludah. Seminar ini, seminar itu, duitnya. Keluar berapa juta. Nggak dapet ilmu. Kalian nggak sukses juga. Jadi kalian pada saat diajarin bisnis, kalian bayar dia. Yang gagal kalian. Bisnis kalian yang bangkrut, mereka aja makin kaya. Kenapa makin kaya? Karena mereka nggak bisnis dan mereka dapet duitnya dari orang-orang seperti kalian. Jadi pesan untuk Indonesia sangat penting. Jangan belajar dari penjual ludah. Belajarlah dengan orang yang tepat. Yang tepat. Dan terbukti sukses. Ada real. Emang orang ini udah tajir, udah sukses. Bisa dibuktikan. Beneran dibuktikan. Dari apa yang dia omong, dia lakukan sendiri. Oke. Terima kasih Korener saat waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman juga bisa belajar di Accelerator. Komunitas yang keren banget untuk teman-teman pebisnis. Dan itu bener-bener gratis ya. Gratis. Termasuk saya juga murid di dalamnya. Jadi belajar banyak banget di sini. Kalau gratisan nomor satu dia. Gratisan nomor satu dong. Nah, teman-teman juga bisa follow Instagram Korener. Ini ada di sebelah sini. Oke. Nah, teman-teman semua terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe. Supaya saya bisa bikin konten-konten YouTube. Yang bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini. Dadah semuanya. Dadah. Halo, Papa Reiner. Eh, halo. Duh, dia yang ngetkap. Dia yang ngetkap, guys. Saya menjelaskan diri saya dong. Ya, halo. Saya Reiner Harja. Kenapa dia fenomenal? Nanya video. Gila ya? Ya, ya. Ini biar 1 juta viewer sih. Oke, sekarang saya penasaran banget sama komunitas Korener. Bernama The Deaccelerator. Nah, gue kalau serius. Gue kalau serius. Nanti kerjaan dia sedikit. Kan staff gue suka ngerjain gue. Nah, selama 9 tahun berbisnis. Dari 2019 sampai 2018 ini. 2019 sampai 2018. Sorry, kok belum makan kok. Makanya gue makan dulu tadi. Kok? Gak apa-apa tau naik-naikin traffic. Nama gue diurus. Traffic dia yang naik. Gue kasih ide klimaks dulu tadi. Yes, akhirnya Korener ngomong. Nah, nanti kita bisa sama-sama lihat di accelerator. Oke.